Intro Assalamualaikum Selamat datang di channel saya lagi Sebelum nonton lanjut Jangan lupa subscribe, like, komen ya Agar channel saya semakin berkembang Dan saya lebih bersemangat lagi Membuat video-video yang bermanfaat Oke terima kasih yang sudah subscribe ya Semoga berkabar Amin Oke teman-teman, kali ini saya infokan ya Saya berbagi resep Oseng-oseng kerang pempe pedas ya Tapi dengan bahan-bahan yang Sederhana Seadanya ya teman-teman Oke langsung aja Untuk cara membuatnya Ini pertama-tama Kita siapkan kerang ya Ini kerang yang sudah saya cuci bersih Nah ini Kira-kira 100 gram ya teman-teman Lalu ini ada bahan Ini ya Bawang merah, bawang putih Bawang merahnya 5 siung Dipotong-potong seperti ini Bawang putih 4 siung Dipotong-potong Diiris-iris seperti ini Lalu ada lombok Kebetulan di keluarga saya suka bedas Jadi saya pakai lombok yang agak banyak ya teman-teman Sekitar 10 ya Saya iris-iris seperti ini Lalu ini ada gula 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Kaldu rubu 1 sendok teh ya teman-teman Oke ini ada kecap ya Sesu-sesu lera Masihnya ini saya pakai 3 sendok makan ya teman-teman Lalu ini ada tempe Sekitar 1 papan Saya iris-iris seperti ini Lalu saya goreng Jadinya seperti ini Lalu siapkan minyak panas ya teman-teman Nah minyaknya itu sekitar 2 atau 1 sendok makan ya Sesuai dengan suara Kalau minyaknya udah panas Kita masukkan bawang merah Bawang putih Sama lomboknya yang sudah diiris-iris tadi Kedalam minyak panas Kita tumis sampai baunya harum ya Kasih sedikit air aja ya teman-teman Ini dijamin ya Rasanya itu Manis ada Gurih ada Pedasnya ada ya Walaupun dengan bahan-bahan Seadanya ya teman-teman Dengan bahan yang sederhana banget ya Lalu ini kita tumis Kita oseng-oseng seperti ini Bawang merah, bawang putih Sama lomboknya Lalu setelah harum Kita masukkan kerangnya Yang sudah dicuci bersih Yang sudah dikasih garam ya Sedikit garam ya teman-teman Nah ini kita oseng-oseng Seperti ini Lalu masukkan tempe yang sudah digoreng Seperti ini Kita oseng-oseng Kita oseng-oseng ya teman-teman Kita masukkan Gula 1 sendok teh Garamnya setengah sendok teh Sama kagib bubuknya 1 sendok teh ya teman-teman Kita campurkan Kedalam Adonan kerang ini Lalu kita oseng-oseng Kita Oh iya Jangan lupa dikasih Bawang bombay ya teman-teman Nah ini dikasih Irisan bawang bombay Seperti ini Biar menambah cita rasa mantul Lalu dikasih 3 sendok makan Kecap ya Sesuai dengan selera Kecap manis ya teman-teman Boleh lebih Tidak apa-apa Tergantung selera Oke kita oseng-oseng lagi Seperti ini Hmm ini Baunya sudah harum Teman-teman Hmm jadi bikin lapar Wajib dicobain ini ya teman-teman Resep dari saya ya Jadi masak kerang Dengan bahan-bahan yang sederhana Dengan bahan-bahan yang simpel ya Nah seperti ini Ditumis Di oseng-oseng Sampai Bumbunya itu meresap Kedalam kerang Sama tempenya ya teman-teman Biar Rasanya itu mantul Pokoknya bikin lagi ya Ini anak-anak Sama suami saya Suka banget Ini dimasakin Seperti ini teman-teman Karena ada rasa pedesnya Asinnya Manisnya Pokoknya itu Rasanya itu mantul Lalu ini Kita kasih air ya teman-teman Kurang lebih Jangan banyak-banyak ya teman-teman ya Sesuai dengan selera juga lah ya Kira-kira 50 mil atau 100 mil lah ya Pokoknya sedikit aja Jangan banyak-banyak ya teman-teman Nah Tara Ini kerangnya sudah matang teman-teman Jadi ini penampakannya ya Kalau Oseng-oseng kerang Pedesnya seperti ini teman-teman Hmm Yummy Pasti mantul ini rasanya ya Semoga bermanfaat ya Info resep dari saya ini Jangan lupa subscribe Like, komen ya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sukses terus Wassalamualaikum Jangan lupa subscribe Terima kasih.